KANTONG MAYAT KANTONG MAYAT KANTONG MAYAT Itu yang luka ringan. Jadi itu seru-seruan untuk olah TKP nanti akan dilaksanakan oleh tim dari Polda, gabungan dengan Mobus Polri, Korlantas, dengan menggunakan TAA, mudah-mudahan dalam waktu cepat bisa teridentifikasi penyebab kejelakaan yang terjadi ini. Ya, cukup ya. Untuk identifikasi di Rasa berapa lama? Itu serang pekerja, tim DVI, kemudian forensik dari RSUD, ini bersama-sama bekerja untuk memastikan identitas para korban ini. Target biologis, Pak, yang sebenarnya seperti apa? Ya, itu. Seperti yang saya mampaikan tadi, Grand Mag ini datang dari Jakarta, dari arah Jakarta, menuju ke timur, menggunakan kontraplau di TKP. Itu, ini menurut pantuan sementara dari CCTV, itu oleng ke kanan, sehingga menabrak bis. Dan menabrak kendaraan lainnya yang ada di belakang bis. Ya. Tidak sopir tersebut? Ya. Sopir, para sopir? Sopir bis, Alhamdulillah, sehat. Kemudian sopir... Keras, ya. Sopir ras juga sehat, tidak ada luka. Kalau yang Grand Mag belum diketahui. Ya. Kita masih identifikasi. Apa yang ada di lakukan teman dengan, Bapak, untuk para sopir? Ya, nanti kita tangani dulu korban, ya. Tentu untuk penyelidikan ini akan terus berjalan. Intinya kami prihatin di atas kejadian ini, menyampaikan duka yang mendalam kepada seluruh keluarga korban daripada kecelakaan lalu intasi. Ada, sudah ada alamat, beberapa alamat. Ini para Kapolres, alamat Jakarta Timur, Kudus. Ini sedang memastikan alamat tersebut. Nanti di sini akan dibuka pos antemartem, ya. Nanti silakan keluarga mungkin yang mengetahui, ya. Keluarganya mungkin menggunakan Grand Mag nomor pol, berapa? Nanti sampaikan ya ke Kapolres, Grand Mag nomor polisinya, itu bisa menghubungi Polres, Karawang, maupun langsung ke pos yang ada di RSUD Karawang ini. Ya, saya kira itu ya. Nanti di sini ya, ada posnya, pos antemartem.